hai oke di sini ada head unit single din ya satu layar dengan mereknya Nvidia seperti itu ya PGA card Oke saya akan mencapkan adaptornya Oh iya di sini ada kabel ya kabel ini sudah sudah dikonektor kan sudah disambungkan dengan suplai power supply nya negatif ke hitam dan positif merah ini merah saya gabungkan karena yang satunya itu untuk ACC dan coba kita nyalakan ya nyala normal tapi setelah saya pencet-pencet kali ini multitudernya atau Bukanku ini dia mati seperti ada kayak soleran yang kendor seperti itu ya dan ini kata pemiliknya kalau di nyalakan lama itu kadang mati sendiri mungkin saat panas soleran makin kendor seperti itu jadi langsung saja kita akan bongkar head unit ini bisa kita lihat di dalamnya itu sangat simpel sekali hanya ada dua PCB yang satu di belakang yang satu di depan di panel ini gabung menjadi satu jadi untuk kotaknya atau micro kontrolnya itu di bagian board depan ini yang di bagian panel depannya itu IC utamanya ada di sini bukan di belakang yang biasanya kalau head unit yang mahal itu biasanya di board yang besar belakang dekat power audio-nya Hai setelah saya perhatikan disini untuk bagian potensio tuh soleranya masih bagus saya akan mencoba menyalakannya lagi nah setelah saya pencet seperti ini dia mati seperti itu seperti kendor di bagian potensio tapi setelah saya periksa ada asolderan juga konektor ini saya goyang-goyang itu tidak ada perubahan jadi saya rasa untuk soleran di potensio ini masih bagus ini ada yang lain yang kendor saya akan lepas dulu fleksibelnya dan saya periksa lagi untuk jalur backlightnya ini kenapa saat saya tekan itu tidak menyala lampu backlightnya saya akan telusuri jalurnya itu kemana sebelumnya saya akan lepas dulu ini PCB yang menempel di panel depan ini hati-hati untuk melepasnya karena ada alat tombol panel yang iya seperti kecil-kecil ini bisa lepas kalau kurang hati-hati nanti bisa lepas terjatuh hilang Oke ini adalah panel depannya seperti ini dan saya coba buat tekan-tekan itu tidak goyang ya untuk potensiunya saya coba pasang lagi apakah ada masalah backlightnya apakah mati atau gimana dan disini untuk backlightnya tidak menyala ya tapi panelnya ada tulisan itu bisa kita lihat itu ada tulisan itu bertanda kalau head unit ini sudah menyala hanya saja backlight tidak menyala setelah saya goyang-goyang tombol dan juga potensiunya itu tidak menandakan perubahan jadi sepertinya bukan di daerah sini untuk solderaan kendornya bukan di daerah potensio ya saya akan coba mencari dimanakah penyebabnya sebelumnya sebelumnya saya akan menelusuri jalur backlightnya itu kemana apakah ke IC utama atau mungkin ke fleksibel atau mungkin kemana jadi kita belum bisa mengetahui ya setelah ini saya akan memperiksa jalurnya jalur backlight kemana itu selamat menikmati 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 oke ini setelah saya periksa jalurnya dari sekian lama sudah saya periksa jalurnya ya Ternyata masalahnya ada di sini nih Nah di konektornya ini pusul daerahnya kendal nah ini adalah jalur backlight itu dari keyboard belakang ya saat nyala itu ada tegangan di pin satu ini kita akan coba cek dulu untuk tegangannya ini adalah pin satu ada ada 13 volt ya bisa tuh dari fleksibel atau konektor ini yaitu ke jalur backlight panel depan dia saat nyala itu ada tegangan nah itu jalurnya kesini nah sampai di sini di konektornya itu ah tegangannya ada sebentar saya akan berbesar nah disini ini ini ada tegangan saat hapin konektornya kita konekkan ada si macan ini yang lagi main ini adalah pin satunya itu kalau di konektor itu tegangannya ada setelah cek di PCB nya itu tidak ada tegangan ini konektor ada tegangan ini PCB tidak ada tegangan Nah setelah saya tekan seperti ini tuh backlight menyala jadi sudah dipastikan di bagian sini yang tak kendor ya saudaranya saya kita perhatikan kemudian itu ada renggang ya yang sangat lumayan tinggi Hai memang dari pabriknya seperti itu jadi nanti saya akan solder ini solder ulang semua kaki-kakinya oke ini sudah saya solder semua itu buat konsepkan lagi fleksibelnya Hai langsung nyala blacklightnya sudah bisa kita bungkus sepertinya sudah aman semuanya karena masalahnya hanya di bagiannya saja jadi nanti kita akan bos berikutnya selamat menikmati oke semua sudah terpasang saatnya kita uji coba ini sudah saya konekan ke power amplifier bisa kita lihat itu ada angka jam yang kita nyalakan langsung menyala ya kita putar-putar potensionya kita tekan-tekan apakah mati seperti tadi? sepertinya tidak sudah aman ya kita coba pakai USB saja oke sudah bagus terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk subscribe share jika ingin berbagi ilmu atau video ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati